Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo Sobat 651 Sava Kemarin lagi bersama dengan kami Untuk membahas tentang fakta-fakta Dan juga informasi terkini Di tanah air Indonesia Berita kali ini datang dari NU Aktivis 98 Faisal Asgaf Melontarkan kritik keras Atas majunya Yahya Holil Sakuf Sebagai salah satu Calon Ketua Umum Pengurus Besar Neratul Ulama atau Ketum PBNU Faisal bahkan Menyebut kakak kandung Menteri Agama Yakut Holil Komas itu Punya level seperti permadi Arya Atau Abu Janda Ambisi Yahya Holil Sakuf Calon Ketua PBNU Bikin umat kecewa Dia ini sekelas Abu Janda Politisi instan Tulisnya di akun Twitter Ad Faisal Asgaf Pada selasa 19 Oktober yang lalu Dirinya juga meminta Yahya Holil Sakuf Untuk belajar ke Ketua Umum Pertama NU Hassan Gipo Bagaimana menjadi seorang ulama Yang tulus dan juga cerdas Hei Bung Belajarlah dari tokoh pendiri NU Hassan Gipo Ketua NU Pertama Tahun 1926-1934 Merupakan sosok ulama Yang tulus dan cerdas Wajib kalian rujuk Untuk berjermin Begitu ungkapnya Faisal Asgaf bahkan menjelaskan Bagaimana peran besar Hassan Dalam pembentukan Ormas NU Tanpa peran Haji Hassan Gipo Tidak ada Ormas NU Tapi lucunya Sejarah ulama besar tersebut hilang Maklum Gipo cucu juga pendiri dari Muhammadiyah Beliau adalah perintis Dan Ketua Umum PBNU Pertama Dalam kurun waktu 1926-1934 Ihwal itu Terkesan ada pembelokan Sejarah Aswajah dan NU Umat Islam prihatin Begitu pungkasnya Sebelumnya Yahya Halil Sakuf Telah mengklaim Telah mendapatkan dukungan Dari 80% pengurus Wilayah NU Di seluruh Indonesia Untuk menjadi calon ketolong PBNU Dalam muktamar ke-34 NU Dilampung pada 23-25 Desember 2021 Saya sudah mendapatkan dukungan Sekitar 80% pengurus NU Dari berbagai provinsi Ujar Gus Yahya Sapa anak krabnya PWNU yang disebut-sebut Mendukung Gus Yahya Antara lain dari Lampung Jawa Timur Bangkulu Sumatera Selatan Kalimantan Selatan Gorontalo Dan juga Sulawesi Selatan Memang belakangan ini Ada kecenderungan Sebagian aktivis Memilih jalan Membenturkan Para kandidat calon Ketua Umum PBNU Berdasarkan latar belakang Organisasi kemahasiswaannya Pola ini terjadi Akibat bias konflik Yang terjadi Selama Orde Baru Untuk organisasi Keagamaan seperti NU Yang lahir jauh Sebelum organisasi Mahasiswa seperti PMII Dan juga HMI Pendekatan sentimen Dan gensi Antar alumni PMII Dan HMI Jelas tidak relevan Banyak pengamat Yang tidak menyadari Bahwa basis Epistemologis NU Itu adalah pesan tren Keilmuan kampus Itu hanya menopang Dalam mematangkan Dinamika NU Dengan modernitas Atau realitas kekinian Sebagai alumni PMII Unis Memalang tentunya Menulis berkesempatan Untuk mengikuti Berbagai pemikiran Dari Said Akil Sirot Kebetulan Beliau merupakan Dosen pasca serjana Di kampus Unisma Penulis mengenal beliau Setelah beliau Kalah di perhelatan Muktamar NU Tahun 99 Di Lirboyo Lebih dari 10 kali Derdiskusi dengan beliau Terutama terkait Pemikiran Aswaja Sebagai manhajul fikir Keluasan berpikir beliau Betul-betul menggugah Semangat kami Untuk terus belajar Seiring waktu Saya aktif Di PW Ansor Jateng Dan penulis Mendapatkan informasi Seiring waktu Penulis aktif Di PW Ansor Jateng Dan mendapatkan informasi Bagaimana Peran Gus Yahya Dalam mendesain Ansor menjadi Organisasi yang sangat aktif Menyuarakan Islam Sekaligus Penjaga NKRI Jika melihat Perkembangan Kadarisasi Ansor Yang begitu masif Dan sistematis Dalam 5 tahun terakhir Maka ada Peran Gus Yahya Di dalamnya UAS dapat Lengsarkan Said Akel Selaku Ketua NU Dalam ajang Perburuan Jabatan Ketua Mombok BPNU Pada Maktamar Ke-34 NU Di Lampung Pada Desember 2021 Pusat Mendatang Kia Yaji Ahmad Baha Udin Nur Salim Atau Akrab Disapa Gus Baha Dan juga Ustaz Abdul Somad Alias Mos Digabarkan berpotensi Untuk menggeser Said Ahil Sirot Dikutip dari Rembang Bicara Dari pikiran rakyat Gus Baha Masuk Bursa Ketua Umum BPNU Berdasarkan survei Yang dilakukan oleh Indus Strategik Kemudian Hasil survei pun Juga mencatat Jika Gus Baha Menduduki Posisi ke-4 Dengan persentase 12,4% Ulama muda Asal Rembang itu Menempel ketat Posisi Ketum PBNU Yang saat ini Yaitu Said Ahil Sirot Yang ada di urutan ketiga Direktur Eksekutif Hairul Umam Menjelaskan Jika posisi teratas Untuk sementara waktu Ditempati Ketua PBNU Jawa Timur Kia Yaji Marzuki Mustamar Selanjutnya Pada urutan kedua Ada nama Kia Yaji Hasan Mutawakil Alallah Mendapatkan Angka 22,2% Yang juga punya Kesempatan Menggeser Said Ahil Calon Ketua Umum PBNU Di posisi pertama Kia Yaji Marzuki Mustamar Dengan dukungan tertinggi 24,7% Kia Yaji Said Ahil Sirot 14,8% Yang juga merupakan Incumbent Lalu Kia Yaji Baha Udin Nursalim Atau Gus Baha Mendapatkan 12,4% Nama Gus Baha Kata Umum Menjadi sinyal kuat Adanya ekspektasi Warga Nantiin Pada peran Kiai Muda Gus Baha Dinilai sebagai jawaban Atas tradisi Intelektual pesantren Yang sempat luntur Populernya Gus Baha Di berbagai channel Media sosial Dinilai efektif Untuk menambah Popularitasnya Di kalangan warga NU Secara umum Popularitas Gus Baha Juga semakin meningkat Di daerah Jawa Tengah Jogjakarta Dan Jawa Timur Media exposure Gus Baha Menambah literasi Keilmuan Sekaligus Popularitas Menambah Gus Baha Di kalangan warga NU Begitu ucapnya Umum juga menilai Kiai Said Membawa PBNU Pada karakter berani Dan tegas Pada kelompok Islam Radikal Namun Di sisi lain Hal itu berimbas Pada semakin letaknya PBNU Dalam kerja politik Praktis Terlebih lagi Ketika kekuasaan saat ini The Rolling Power Dihadapkan pada tantangan Eksploitasi politik identitas Sebagai informasi Jika survei Indostrategik Dilakukan pada 23 Maret Sampai dengan 5 April 2021 Survei itu Melibatkan 1.200 orang responden Yang merasa Memiliki kedekatan Dengan NU Survei ini Memiliki margin of error Sebesar 3% Dengan tingkat Kepercayaan 95% Selain busbaha Ustaz Abdul Somad Juga dikabarkan Mendapatkan banyak dukungan Untuk menjadi ketua PBNU Dari informasi Pada laman web Polling kita Ustaz Abdul Somad Menang telak Atas Kaya Ji Said Akil Dalam polling Tentang siapa menurut Anda Yang lebih layak Dipilih Awas Sebagai Rois Am PBNU Dalam Moktamar NU Desember 2021 Nanti Sas atau Was Was meraih Suara terbanyak 93,2% Sementara Said Akil Meraih 6,8% Pada Jumlah 1 Oktober Pada pukul 19.42 Waktu Indonesia Barat Polling ini Memiliki opsi jawaban Dan sudah menerima 2082 suara Di kalangan Pengurus cabang Atau wilayah NU Nama Said Akil Surat dan juga Yahya Holil Setakuf Juga menguat Di Bursa Ketua Umum PBNU Terkait Mekanisme Pembelihan Ketua Umum Sempat muncul Pembedaan Pendapat di Monas dan juga Konbes NU 2021 Mayoritas peserta Konbes dan juga Monas Mengetujui bahwa Ketua Umum Dipilih Oleh pemerintah Suara yang sah Yaitu PBNU Dan juga PCNU Sementara itu Ketua Umum Pengurus besar PBNU Said Akil Mengaku Setiap sejarah Tidak keberatan Jika di calon Kom kembali Menjadi Ketua Umum Saat Mekutamar NU Ke-34 di Lampung Sumatera Pada 23-25 Desember 2021 Dia juga mengokap Terkait Kesiapannya Tersebut Tentu tidak ada Masalah Dan juga Batasan terutama Dalam ketentuan ADARTNU Apabila itu Kenyataan Said Akil Akan menjadi Calon Ketua Umum PBNU Untuk ketiga kalinya Setelah dua kali Sebelumnya menjadi Calon dan terpilih Sebagai ketung Para Mekutamar NU Ke-32 di Makassar Sulawasai Selatan Dan ke-33 di Jombang Jawa Timur Terima kasih telah menonton